Kita akan menagih sesuai dengan Pak Iri Darwan tadi, janji Pak Yusdinus untuk mengundang kita, kaum asosiasi untuk memberikan masukan, pertama pentingnya industri yang kita gelutini dan mengapa dalam peraturan pemerintah sebelumnya kita dimasukkan dalam industri strategis. Nah jika barang-barang dikonsumsi UGAS ini turun, maka penjualan juga akan turun, bid mil juga akan turun, dan ujung-ujungnya seluruh industri ini akan kolaps. Saya sepakat dan mencukuri Pak Yusdin tadi memberikan telah atau pintu ruang bagi asosiasi-asosiasi terkait, khususnya pertanakan maupun industri pakan ternak, untuk menunjang pemerintah dalam penjualan putih ini mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam pengecualian yang tidak dibungkut PPN, karena mengingat bahwa kita adalah industri strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat, artinya menjadi bahan kebutuhan pokok. Jadi PPN akan langsung membebani konsumen, sehingga seperti dikatakan, disamping meningkatkan angka kemiskinan, juga akan menurunkan kemampuan daya beli yang sudah merosot, dan akan semakin lemah daya beli terhadap penjualan putih ini. Kekurangan atau menurunkan asokan putih ini akan mengganggu bukan hanya kualitas manusia sebagai sebagian yang segera berantuan seperti tadi, tetapi juga akan menurunkan status imunitas dari masyarakat, dimana sumber mayoritas putih ini adalah dari ayam dan telur. Telur dan daging jika dikenakan PPN, tadi dikatakan akan meningkatkan angka kemiskinan, sehingga itu juga akan meningkatkan inflasi karena adanya double pajak. Nah, supaya ini tidak double pajak, artinya jangan sampai bahan pakan sudah dikenakan, pabrik pakan sudah dikenakan PPH badan, kemudian pakan dikenakan PPN, kemudian petanak menjual dikenakan PPN kepada konsumen, maka akan membebani secara double pajak akan terjadi pada produk yang sama, di hulunya kena, di hulunya juga kena. Memohon Pak UDNC kepada Direktur Jenderal Pajak untuk asosiasi memberikan masukan, sehingga bisa diskusi langsung dengan Direktur Jenderal Pajak, ataupun mungkin difasilitasi dengan RDPU, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menyusun kembali dan dalam penyusunan RU tersebut, menyebabkan atosiasi untuk memberikan masukan. Nah, kena karena harga ini akan menjadi beban bagi konsumen, sehingga konsumen akan lebih lemah dan menurunkan daya beli pada masyarakat. yang menurunkan ini bahwa harga unggas ini memberikan kontribusi sebagai sumber PPN Dewani yang mayoritas yaitu 65% bagi masyarakat Indonesia.